Ada pun masalah menjaharkannya, apakah dijaharkan atau disirkan, nah ini juga ada tiga pendapat Ada yang mengatakan sunnahnya dijaharkan, ini pendapat mazhab as-syafi'i Ya makanya kebanyakan di negeri kita kan as-syafi'i, makanya kebanyakan mereka apa? Menjaharkan basmalah, berkata Imam An-Nawawi, salah seorang ulama syafi'i Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa madhab kami, Madhab as-syafi'i, istihbab, istihbab itu berarti disunahkan, dianjurkan Al-Jahribiha, mengeraskan basmalah Ya, pada salat, yang bacaan al-fatihah dan surah lain juga dikeraskan semua Ya, jadi bukan cuma awal al-fatihah, tapi setelah al-fatihah membaca surat, basmalahnya juga dikeraskan lagi Ya, ini kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmur Pendapat yang kedua, tidak disunahkan kebalikannya Tidak disunahkan mengeraskan bacaan basmalah, tidak dijaharkan Ini madhab hanabilah dan hanafiyah Cuma bedanya, kalau madhab hanafiyah Ya, makmum tidak baca basmalah Karena menurut hanafiyah, bacaannya si Imam itu sudah mencukupi Bacaan buat makmum juga Berkata Imam An-Nasafi An-Nasafi, Abu'l-Barakat, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, Hafidhuddin An-Nasafi Disebut sirran Disunahkan Apa? Sunnah-sunnah salat Jadi beliau menyebut Sunnah-sunnah salat Di antaranya mengangkat Kedua tangan Ini sunnah berpergerakan Mengangkat kedua tangan ketika tak beratali haram Kemudian sunnah berupa bacaan Ta'awud Ta'awud itu sunnah Begitu juga basmalah Sunnah Ta'amin Mengucapkan amin Itu juga sunnah Disebut sirran Secara lirih Secara lirih Membaca basmalah dengan sirr di setiap rokaat Ini di kitab beliau Kanzu Ad-daqa'in Na'an Thumma yibasmilu sirran Walaysat minal fatihah Ini kata di Imam Al-Hajjawi Membaca basmalah dengan sir Dan basmalah tidak termasuk Surat Al-Fatihah Ini Hada Kiraat Mustekeem selamat menikmati